Puluhan warga di kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban penipuan rekrutmen bodong. Warga tertipu setelah diiming-imingi pekerjaan dengan berbagai jabatan oleh seseorang berinisial FM yang mengaku sebagai kepala edukator di kebun binatang Bandung. Masing-masing korban diwajibkan menyetor sejumlah uang, mulai dari 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun setelah uang disetor, para korban tidak kunjung mendapat pekerjaan yang dijanjikan. Katanya ini jalur VIP, kalau mau ngelamar via email boleh, katanya itu mah gratis. Tapi kita dahuluin yang jalur VIP lewat orang dalam. Itu nominalnya beda-beda satu orang sama? Beda-beda kan, ada yang 350, nanti dilunasinya sisanya pas masuk, ada yang 500, kebanyakan sih yang 500, ada juga yang 1 juta. Di sisi lain, pihak manajemen kebun binatang Bandung mengklaim tidak pernah melakukan rekrutmen pekerja dengan jumlah yang banyak. Manajemen juga telah mengklarifikasi dengan melayangkan surat panggilan hingga mendatangi kediaman terduga pelaku, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Itu proses rekrutmen secara profesional tidak pernah dibungkut biaya. Jadi kami tidak pernah memungkut biaya. Kalau memang mereka itu melamar dengan cara sesuai dengan prosedur yang kami punya, pasti kita akan interview. Atas kejadian ini, korban dan pengelola kebun binatang segera melakukan upaya hukum dengan melaporkan pelaku ke Polrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, Muartekan.